Intro Tidak terasa kami sudah masuk perjalanan hari ketiga Dimana hari ketiga ini kami akan melakukan perjalanan dari kota Mojokorto menuju ke Bali Dari Mojokorto kami akan mengambil ke arah Mojosari Kemudian tembus ke arah Gempol Bangil dan terus menuju ke Pasuruan teman-teman Dari Pasuruan kami akan terus lanjut terus ke Probolinggu Dimana gue dan bini gue akan melalui Payton Payton adalah salah satu bagi istri terbesar yang berada di Jawa Nah ini desa Payton teman-teman Kemudian kami akan masuk ke Besuki Dan kemudian lanjut terus masuk ke arah Panarukan Nah disini ada titik 0 Panarukan teman-teman Anjar Panarukan Kemudian kami akan melihat situ Bondo Asam Bagus Nah disini kami akan masuk ke kawasan Hutan Baluran Di Taman Hutan Baluran dan terus menuju ke Ketapang Untuk menyeberang ke Bali teman-teman Jadi itulah ruta kami hari ini Halo teman-teman, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Ini hari ketiga ya Turing kita ke timur Hari ini kita bencana menyeberang ke Bali Ini kita masih di Nozokerto Sarapan dulu pagi ini Saya mau disi dulu Biasa kita belajar jam 7 Kalau kita jangan Selamat pagi, kita jangan Pasti masih 6 jam ya Sampai Ketapang Ya maul-mulor 7 jam Kalau kita nyeberang langsung ke Bali Kita di hotel di Nozokerto Yang tempatnya lumayan enak sih Dan yang penting sih kita sejarah cukup Kemarin kita gak ke hujanan Dan hari ini semoga cerah Dan gak ke hujanan juga Kita bisa sejarah Bali dengan cepat juga Oke teman-teman Kita berangkat lagi Nah kalau di Jawa Timur Jangan pernah sekali-sekali Motong bis jatim Oke Kemarin kita hari ini Ayang Tampak Sampai ketemunya Masih ada setengah tank Terima kasih Wah ini aku dengerin itu ya Terima kasih Nari-nari Ibadah Kan diutup Kenapa? Kenapa ini? Mesti dipegang Gak boleh ditutup layarnya Kita taruh aja Kita ke kanan Apa ke kanan gak merah Nggak kita ke kanan Makanya mau disini Mereka kanan Nggak maksudku Kok gak nge-rem itu lho Panas hari ini teman-teman Semoga sampai sore Masih masih berapa nih Dua kotak Dua kotak Dua kotak Mungkin Mas Full tank mas Iya Oke teman-teman Isi 100 Mojokerto 100 ribu Iya Iya Teman-teman Kita isi bensin ke 3 Di Mojokerto 100 ribu Berarti udah habis 3 tanki Nggak nampak 3 tanki sih Nah intinya Udah isi lagi lah Di Mojokerto ke 3 Bali Ini kan 276 Mas Bangal Obangsal Kolda Jawa Timur Kalau banyak yang belok Kita ngikut aja Autor kru danem Nggak boleh Bentar yang kecil Boleh Udah masuk kota Jelek jalan ya Biasa kayak gini Di Bali Ada penyihian Satu Ada Tapi dipinjamin Sedang lah ya Nah itu mah Nggak mungkin Dia satu Rp Nggak ada Nggak ada Tepas Durus 17 Kilo Ini Ini dari kota Kayaknya Polstack Jawa Sari Mojo Sari Oh ini Mojo Sari Moda-moda Kerajaan Semua itu Apa gerbang Mas Budi lagi Ini lewat bu Nah Kita lurus Ayo teman-teman Jam Berapa nih Jam 8 Kita sampai Pasuruan Ini kita tinggal lurus Ke Arapantura Lalu baru Ketemu Probolinggo Dan lain sebagainya Ini atas Rail kereta Kayaknya Ketemu 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 Hai ini sudah jalan nasional ya udah kuning oke ya sudah berteman dengan L sama W oh ya N LWF ada DK juga satu Bnya udah jarang disini ya hai 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 berhenti tengok kiri dan kena itu kalau ujung dingin banget itu sekarang udah jam 9, udah 2 jam kita kotoran dari Modogordo sekarang kita udah di Kabupaten Provolimbo ya kita jalan 4 jam 45 menit lagi kita sampai ke Tapang kita berhenti dulu karena pantau udah mulai pedes tidak berhenti dulu cerahan nanti kita jalan lagi ya nanti rest 1 kali lagi paling di daerah Baluran kali ya gak ada es kapanya itulah kita ada di situ lagi sekali oke lanjut lagi ntar ya setelah kami rest di Provolimbo akhirnya kami lanjut terus nah ini kami sudah mau masuk SPBU lagi PLTU Python teman-teman jadi PLTU ini dikasih nama Python karena dia berada di desa Python tepatnya di kecamatan Python teman-teman makanya dia dikasih nama SPBU Python SPBU ini merupakan salah satu SPBU terbesar yang dengan kapasitas terbesar yang memasuk listrik ke Jawa Bali jadi disini itu guna matubaran itu gede banget terus kalau teman-teman kesini itu di malam hari pemandangan SPBU mulu sih pemandangan PLTU ini bagus banget teman-teman dengan banyak sekali ini lampu-lampu yang menghiasi PLTU ini jadi kalau teman-teman lihat ini ada beberapa cimni ya cimni itu yang gede-gede teman-teman nah itu corong-corong itu kalau nama teknik itu biasanya cimni koreksi kalau aku salah jadi ini banyak banget pemakarannya jadi makanya dia bisa menghasilkan kapasitas listrik yang besar banget teman-teman tapi semoga saja Indonesia bisa secepatnya beralih ke energi terbarukan ya jadi tidak banyak lagi PLTU-PLTU yang membakar batubara yang memang kurang bersahabat untuk lingkungan karena sampai saat ini kita lihat sendiri ya iklim di Indonesia itu sudah sangat tidak beraturan teman-teman nah disuruh kiri yang kita itu PLTU-nya teman-teman dan ini langitnya masih biru banget ya dan jalan juga belum sempat disini setelah melewati SPBU Paiton tadi kami terus saja menuju ke arah timur nah ini adalah pantur lain Jawa Timur teman-teman itu lihat langitnya bagus banget dan dengan pendudungan kejauhan pemandangannya indah banget teman-teman jadi memang kalau kita lihat ini Jawa Timur apalagi sudah menuju ke arah Bali-Banyuwangi ini pemandangannya itu memang agak berbeda dengan pemandangan Jawa Tengah dan Jawa Barat karena disini kita ada pesisir ya disebelah kiri kita itu laut teman-teman jadi kalau misalnya kita lurus terus kita akan tembus ke Banyuwangi kemudian kita akan mengarah ke Ketapang untuk menyeberang ke Bali nah sebenarnya kami ingin istirahat di daerah sini teman-teman waduh itu mobil ngeblong serem banget ya sering banget aku ketemu mobil kayak gitu di daerah Jawa Timur teman-teman karena mungkin jalannya yang gak ada separator ya oke teman-teman setelah melewati tempat tadi kami bertemu dengan kemacetan yang lumayan dan ternyata di depan situ ada kecelakaan teman-teman ini adalah salah satu seperti yang terjadi nah kita lihat ya semakan mobilnya hancur ini biasanya itu orang yang mau ngambil jalan seperti yang tadi di video sebelumnya mereka ngambil jalan kanan dan gak memperhitungkan makanya akhirnya tabrakan terjadi semoga saja tidak ada korban jiwa ya dan tidak ada korban bukan juga dalam kecelakaan ini oke teman-teman kita gas lagi itu di sebelah kiri kita itu laut ini adalah laut apa ya laut Jawa kalau gak salah deh masih masuk laut Jawa padahal masuk selan Bali gitu aku cuma lupa mungkin teman-teman yang tahu ini udah masuk laut mana bawah banget komen di bawah ya oke nah ini gue sama bandi gue lanjut lagi perjalanan ini jalanan disini udah lumayan mulus tapi memang ada beberapa tembelan juga yang tiba-tiba gitu loh ya harus hati-hati banget sih nah setelah itu kami terus lanjut terus akhirnya kami masuk ke aduh kota apa nih ya aku lupa lagi oh iya ini gue masuk situmondo teman-teman di situmondo ini gue dan istri gue istirahat untuk makan siang ini kami pelan-pelan karena memang cari tempat makan di daerah situmondo ini berhubung ini masih masuk dalam bulan ramadhan dan belum puasa jadi banyak banget tempat-tempat makan yang belum buka tapi penjituhan kami menemukan satu tempat makan yang buka dengan makanan yang lumayan sih menurut gue ya jadi pas banget sampingnya itu ada minuman yang berada dimana-mana miksoe dan akhirnya gue beli miksoe juga karena panas banget teman-teman akhirnya beli minuman dingin juga disitu sambil kita makan siang ya teman-teman ini gue ketemu lagi dengan kemacetan yang luar biasa banget sih ini panjang banget macetan teman-teman dan liat mobil-mobil yang ngeblong ini banyak banget ini baru satu dan kebanyakannya itu pelatnya B ini banyak banget pelat B disini jadi banyak banget mobil-mobil Jakarta yang Jakarta-Jabrnetabek ya yang mau menuju ke Bali eh jadi tabek bawanya gak ikut jadi sini banyak banget plat-plat Jakarta jadi tabek yang berada disini dan kayaknya sih mereka mau ke Bali ya dan ini macet banget teman-teman ini gue ambil kiri nah ini mobil juga di kiri ini mau kemana ya ini bener-bener macet loh teman-teman jadi panjang banget macetnya menurut gue sih ini kayaknya saya ada kecelakaan sih di depan karena gak biasanya jalanan sini itu macet yaudah kita ambil kanan aja lah ya motor mah masih bisa lewat kalau mobil ngeblong nah udah susah itu liat mobil depan si Innova tuh dia ngeblong terus loh gile tapi disini untung langitnya biru dan gak hujan ya kalau hujan lah PR banget ini kita mesti berhenti pakai jas hujan ya kan 4B tuh orang Jawa Tautara oh iya kita akan ketemu dengan banyak mobil-mobil dari Jawa Tengah jadi tabek daerah barat lah setelah kita melewati Probolinggo di Probolinggo itu adalah batas akhir tol tol Tras Jawa yang memang berakhirnya di Probolinggo belum nyambung sampai penyemuan beruntung lah kita yang bawa motor ya kita masih bisa nyelap nyelip dan masih bisa ya melewati kemacantan seperti ini bayangkan kalau yang bawa mobil paling belakang mantep banget itu ini dari depan juga gak ada motor loh teman-teman ini gak tau kenapa ya itu macetnya parah banget ini kayaknya sih 5-6 kilo ada ini macetnya beruntung lah kita bawa motor ya wah ada mobil lagi nih geblong nih plat apa ini coba kita lihat platnya platnya PO orang sini nih P itu Banyuwangi kalau gak salah platnya itu orang-orangnya sampai keluar mobil berarti udah lama nih macetnya seperti ini itu udah ada mobil polisi juga nah ini mobil-mobil yang ngeblong dari nih dilempar ke kanan semua di bahu jalan biar gak bikin macet nah kita akhirnya sampai juga ke titik macetnya teman-teman yang bikin macet itu adalah truk truk jeruk yang terguling di tengah jalan dan menutup satu badan jalan jadi macetnya setan terisak itu Nona tuh lari-lari dia tuh udah dibilang gak usah turun dia mau turun dia mau jalan kaki mulai ke depan katanya 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 dia sampai diliatin orang karena pake helm terus jalan-jalan lari-lari disitu pocak sih Nona ini emang lari-lari di liri polisi ini bocak ngapain lari-lari aku pikir lari-lari dia mau robotan jalan oke teman-teman ini kita ada doatin titik macetnya ternyata ada truk jeruk yang terguling tadi kita ada ketemu satu tabrakan juga antara mobil itu si adu banteng tapi dia gak di tengah maksudnya tabrakan di tengah kita gak di tengah jangan cuman di samping nah ini truk jeruk yang kebalik inilah salah satu alasan kenapa jalan pantura di jawa timur ini sering macet karena jalannya kecil dan kalau ada apa oke teman-teman jadi kalau di pantura jawa timur ini kalau ada kecelakaan seperti itu maka jalannya akan macet banget karena jalannya cuman ada dua jalur ya begitulah kalau kita masuk ke jawa timur paling ini di pantura jawa timur dari dari provolingo terus dari provolingo sampai ke ketapalu jelek kayak gini semua kecil 11 teman-teman kita di berlewat SPBU lewat ikit ini ada warung terus ada pesjid sebelah kita silahkan sebentar tanas 3 jam 3 jam lagi sampai ketapang 3 jam lagi sampai ketapang jam 1 kasi katanya strom oke ini kita makan akhirnya teman-teman kita masuk masuk lagi di Taman Nasional Baluran di trok main ngambil kiri aja oke teman-teman kita sampai juga di Taman Nasional Baluran dimana waktu 2 tahun yang lalu ketika kami lewat Taman Nasional Baluran ini jalannya itu mulus banget teman-teman dan juga adem ya karena dia banyak pohon tapi ternyata ketika sekitar berlalu 2 tahun ternyata jalan di Taman Nasional Baluran ini udah mulai banyak bolong-bolong ya teman-teman tidak semulus 2 tahun lalu ketika kami juga melakukan riding dari Bekasi menuju ke Bali tapi tetap saja lewat Taman Nasional ini masih indah banget teman-teman adem banget beneran dan disini juga masih banyak monyet dan kami lihat ada beberapa monyet yang mati tertabrak kendaraan sepertinya sih ya kasian juga sih mereka itu karena para pemakai jalan sini itu sering banget ngasih makan ke mereka akhirnya mereka banyak yang nyamperin mobil akhirnya ketabrak oke teman-teman kita sampai di itu sebelah kiri kita itu adalah patung watu dodo dan kalau teman-teman bisa lihat daratan diseberang sana itu adalah pulau Bali teman-teman jadi sedekat itu Bali dengan jadi memang deket banget kalau nyebrang itu biasanya lama itu adalah nunggu bersandar tapi kalau memang cepet ya setengah jam juga nyampe sih ya teman-teman ini kita sampai ke pelabuhan ketapang tapi gue salah masuk itu diteriakin orang diteriakin sapam padahal ini gue mau terbalik gitu enggak mau terus ternyata padahal dulu udah pernah gitu kesini tetep aja salah gerbang ya ampun nah motor itu sebelah sini teman-teman kalau sebelah sana itu adalah gerbang mobil kami sudah beli tiket penyeberangan pakai verizi tiketnya sekitar 29.000 udah termasuk admin salah satu tiket penyeberangan paling murah yang ada di Indonesia saat ini dengan pakai motor itu 29.500 kalau nggak salah tapi kami lumayan nunggu lama disini ya teman-teman karena nungguin kapalnya ganti kapal kalau nggak salah sekitar nunggu itu sekitar 20 menit nggak ada ini ini kami diarahkan ke docking yang kapalnya udah bersandar tapi ternyata masih nunggu lama karena teman-teman kita udah sampai di Ketapang ya setengah tiga sampai sini berarti lebih cepet dari perkiraan terdiri perkiraan jam tiga ambil sini lebih cepat setengah jam tinggal tunggu kapal kita masuk kapal kapalnya udah udah ada sih tinggal tunggu dia apa namanya turunin mobil nanti kita tinggal tinggal masuk oke tinggal aja lagi ya nggak begitu reme sih di Ketapang ya semoga nanti kita pulang juga ngobrol gitu aja di Gilimanuk oke teman-teman setelah kita mulai perjalanan yang cukup jauh akhirnya kita menyeberang juga ke Bali next episode adalah perjalanan kami dari Gilimanuk menuju ke penginapan kami di Seminyak ya itu seru banget teman-teman jadi teman-teman wajib banget ngikutin video perjalanan kami ini terima kasih buat teman-teman selalu nonton video ini like kalau suka video ini di silahkan nggak suka nanti kita ketemu lagi di video-video tuning selanjutnya baik teman-teman selalu gunakan helm ke obat kendaraan dan jangan berokok ketiga pemotor ya karena berbahaya banget buat teman-teman kita yang di belakang terima kasih buat teman-teman selanjutnya dan salam muter-muter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati